Buya Yahya menjawab Masya Allah Bagus Nah Ya sah Mahar adalah bukan Mahar itu adalah kewajiban tapi bukan bagian daripada Rukun Dan jika Mahar itu tidak dibayar sekalipun Pernikahan tetap sah Tapi dia nakal, dolim Peminjam boleh Sah pernikahan tidak akan mengganggu Bahkan waktu pernikahan tidak ada Maharnya pun sah Tapi tetap harus dibayarkan Tidak disebutkan juga sah Tapi tetap harus dibayar Namanya Mahar Mithil disamakan dengan bibiknya, saudarinya Dan orang yang sama dengan dia, berapa sih umumnya Begitu Jadi kalau Mahar tidak disebut Maka tetap sah, tapi tetap harus dibayar Di dalam mahar kita tidak harus sebut Mahar kita Maliki, Syafi'i, Maliki dan juga Ambali Ada mahar Hanafi harus sebut Khususnya bagi wanita Yang tanpa wali Ini adalah masalah lain Baik Jadi Mahar pakai minjem dari istri adalah boleh Ini istrinya baik banget Sudah minjem tidak dibayar-bayar lagi Terlaluan untuk suami itu Baik insyaAllah Semoga Allah mudahkan semuanya untuk menikah Dengan cara mudah Dan wanita yang paling berkah Wanita yang mudahkan pernikahannya Dan Allah berikan penjagaan Dijauhkan daripada kehinaan semuanya Dijauhkan daripada kemaksiatan Wallahu a'lam bismillah Dijauhkan daripada kemaksiatan Dijauhkan daripada kemaksiatan Dijauhkan daripada kemaksiatan